Di Nepoi Munggaran Prak-Prakan Panarimaan Peserta Didik Baru atau PPDB SMA 2018 sejumlahing pendaftaran kawilang ngejawul. Samalah duumasar karena panintenan di SMA Negeri Dalapan serta SMK Negeri Tilu Bandung jam setengah dalapan isuk-isuk jumlah pendaftar ngahontalui tiopat ratus orang di Saban Sakolan. Nyakoskitu kayaan di SMA Negeri Dalapan Bandung jam setengah selapan pesanan isuk-isuk antayan kolot siswa jengsiswa mapayasan kagiatan panarimaan peserta didik baru atau PPDB di etas sakola. Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum anu nitenan prak-prakan PPDB ngebreken dirina ngarasa bagja nitenan karap kolot siswa nunggadaptarken baru dakna sakola anu nyendeken indeks pengawanan di Jawa Barat utama na di dunia atikan bakal ngaronjat. UU nyendeken lulusan SMP anu henteka tanpa di SMA tempat nadaloftar ulah hariwang dumai ayah program sejen ti pamarentah ke asup kabarudak anu hentemampu nulikan sakola alatan pasualan ekonomi. Masih cek UU, Jawa Barat di papesan kupondok pasantren anu kualitas nat LHD jeng atikan formal. Sokomo perda pesantren kermemejana dipadung dengken di DPRD sangkan jaga pasantren nampawaragan hibah TAPBD. Kepada orang tua yang tidak bisa memasukkan anaknya ke sekolah tingkat kesehatan jangan sampai anak itu tidak belajar. Kenapa tidak? Di Jawa Barat ini ada lembaga pendidikan yang sudah umum bahkan hadir sebelum malah pendidikan formal yaitu produk pesantren. Dan kami yakin produknya juga tidak kalah dengan produk pendidikan formal. Banyak pemimpin-pemimpin yang lahir jebolan produk pesantren. Tapi mohon maaf bukan berarti kami menganaktirikan pesantren tidak masuk ke formal langsung ke pesantren. Ya, lebih bagus kalaupun tidak ke sekolah pesantren jangan dijadikan alternatif jadikan tujuan utama aja masuk ke pondok pesantren. Sajeroni gitu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika Ngecesgen jumlah pendaftar di Napoimunggaran PPDB SMA 2018 ngajau. Upam alwayi anukaran dapan di SMA Negeri Dalapan kuotana ukur tilu ratus tujuh puluh orang tapi tepika jam setengah selapan isuk-isuk digegekan ku opat ratusan pendaftar. Ponki today jengan ukaran dapan di SMA Negeri Tilu Bandung tina kuota genep ratus delapan puluh orang opat ratusan orang gesda laftar kaeta sakola. Dumasar Kanadata Dinas Pendidikan kuota SMA Negeri di Jawa Barat ukur dua ratus delapan puluh ribuan hari lulusan SMP ngahontal tujuh ratus tujuh puluh opat ribu. Ari Sesana jadi penitenan pahmerintah keren ngeronjatkan kualitas sakola swasta. Kuota sejabar itu 774 ribu yang lulusan yang bisa diterima sekitar 283 ribuan lah seperti itu. Himbawan untuk sisanya gitu? Himbawan untuk sisanya betul jadi ini bagaimanapun karena di Jawa Barat ini lulusan SMP-nya itu hampir 774 ribu sementara yang bisa diterima di sekolah negeri ya dalam hari ini SMK, SMP dan juga SLB SMK, SMA dan juga SLB ada sekitar 283 tentu ada sisa ada sisa yang tidak ditampung di luar negeri. ini adalah situasi yang ada di Jawa Barat tentu kita akan terus-menerus meningkatkan bagaimana juga keinginan dari para orang tua yang ingin biasanya memang masuk ke sekolah-sekolah yang bermutu dalam hal ini. Nah artinya memang ini menjadi concern dari pemerintah agar sekolah-sekolah swasta juga nanti ya banyak sekolah swasta yang sudah bagus dan tentu akan kita teruskan terus tingkatkan mutunya gitu ya sehingga insya Allah antara negeri dan swasta juga sama saja dalam hal ini apalagi dengan adanya jurnasi ini kan sebetulnya lebih mengefisienkan daripada jarak ketika anak-anak pergi ke sekolah sehingga tadi apa namanya kendaraan juga tidak harus macet artinya dengan jalan kaki juga sudah bisa Dewi Kedaljangji pihaknya bakal ngawalatraken kualitas atikan kucara ngamutasi guru anu kualitas nahade samalah dirina meredih kolot siswa ulah maksak kendiri dina poemunggaran dumih prak-prakan PPDB masih lila anu bakal dipaju tepikat tanggal 22 Juni nubakal datang Budi Hartati Bandung TV